oke sobat osendroid kali ini saya akan review sebuah custom ROM port yaitu sebuah realme u4 yang di porting untuk ponsel kita Xiaomi Redmi Note 8 apa saja yang menarik di custom ROM ini simak video ini sampai selesai tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe channel ini seingatkan untuk klik subscribe yang ada di bawah video dan juga aktifkan notifikasinya agar kalian terus mendapatkan pembawaan saat osendroid mengupdate video yang terbaru oke di depan kita sudah ada realme u4 yang di porting untuk ponsel kita Xiaomi Redmi Note 8 saya sendiri menggunakan varian RAM 4GB untuk spesifikasi lebih lanjut kalian bisa memeriksanya nanti di versi Androidnya 13 kemudian keamanan juga sudah terbaru untuk lain-lain kalian bisa tengok nanti di info tentang ponsel kalau saya tunjukkan di sini di dev checker ya teman-teman di sini di porting dari realme GT Neo Oke lanjut untuk display kita melihat display di sini dari wallpaper ya stok wallpaper dahulu di sini agak unik menyediakan wallpaper statis dan juga dinamis ya teman-teman di sini nggak tahu kumpulan banyak sekali kumpulan cewek-cewek hijab yang dibuat kalian bisa gunakan untuk wallpaper di ponsel kalian lanjut tentunya kalian bisa kustomisasi font yang kalian ingin gunakan warna kuik setting lalu cahaya tepi untuk pengaturan lain-lain layar dan kecerahan bisa kalian atur di sini untuk mempertajam gambar kalian bisa mengaktifkannya pada bagian layar dan kunci selanjutnya untuk notifikasi dan juga kontrol center disini cukup fungsional menurut saya saya suka dengan kontrol center seperti ini bagian notifikasinya juga jelas untuk layar beranda sayangnya ada iklan namun tidak iklan overlay ataupun apa ya iklan cuma muncul seperti ini ikan iklan ikon aplikasi tapi tidak mempengaruhi fungsionalitas kok oke selanjutnya untuk pengalaman pengguna ya dari keamanan dan juga sandi yang sangat kita butuhkan atau mengamankan ponsel kita saya langsung ke bagian wajah nah untuk face ID disini saya tidak sempat untuk mengujinya ya teman-teman karena saya belum menginstall kamera di stok bawaan kamera tidak disertakan oke selanjutnya untuk fitur yang menarik banget dari rompop ini yaitu menambah expand RAM yang bisa kalian aktifkan pada bagian sini untuk mengaplikasinya nanti kalian perlu merepot ponsel kalian jika sudah repot lihat dan ada penambahan fungsi RAM untuk sistem yang gunakan sendiri dari rompop ini adalah sekitar sepuluhan GB ya teman-teman ukuran sistem oke baik yang selanjutnya disini mungkin kalian suka yang bermain game biasa bermain game apapun itu dilengkapi juga dengan game poster game space yang dengan fungsi overlay merekam layar dan lain sebagainya yang sangat fungsional saat kalian bermain game ada notifikasi maupun eh mengaktifkan mode performa merekamnya ataupun yang lainnya Oke selanjutnya di CPU throttle tadi saya mengetes sudah hampir lima menit untuk skor rata-rata GPS cukup bagus ya teman-teman dengan GPU ini Oke selanjutnya untuk antutu benchmark ya saya juga mengetes GPU CPU antutu benchmark kalian bisa lihat nanti ada peningkatan skor sendiri ya nah skornya adalah 188702 meningkat dari stok MIUI bawaan dari Xiaomi Redmi Note 8 Oke tak lupa kita langsung untuk mencoba bermain game ya teman-teman Oh ini saya mencoba di game mobile Legends yaitu Moonton game yang banyak orang suka ya kadang saya bermain ini dan juga bermain pubg mobile disini akan saya langsung otomatis ya kalian bisa mengaktifkan game overlay nya pun dari game poster realme nah di game ini kalian bisa mengatur atau ingin menggunakan mode efisien mode performa yang mungkin sangat berguna jika kalian bermain game ya di sini saya mencoba ROM ini untuk bermain mobile Legends grafik rata kanan ya teman-teman rata kanan cukup mulus untuk bermain Mobile Legends Oke kalian bisa lihat di sini saya menggunakan rata kanan Ultra yang akan langsung kita coba mainkan gameplaynya mobile Legends menggunakan ROM port realme GT Neo 2 first blood the enemy has been slain oke kita datang selawan ya mati mati oke mungkin saja tes gameplaynya masih cukup mumpuni untuk bermain game mobile Legends jika kalian nanti mencoba jangan lupa berikan masukan di kolom komentar ya teman-teman oke yang selanjutnya pembahasan kita yaitu bagaimana cara menginstall dari custom ROM ini ya yang pertama kalian download dulu ROM zipnya kalian kalian tidak perlu download ke apps cukup ROM zipnya jika sudah kalian bisa letakkan di internal ataupun eksternal ini ada overlay seperti ini cukup bagus Oke jika sudah seperti itu lalu kalian gunakan recovery recovery yang saya upload kemarin recovery terbaru untuk Xiaomi Redmi Note 8 oke langsung kita masuk ke mode recovery pastikan kalian menggunakan recovery yang terbaru yang sudah saya upload kemarin kalian bisa lihat di atas ini ini versi mod nya teman-teman ini sudah support dengan decrypt bisa decrypt Android 13 oke support Android 13 sudah kalian bisa membackup hal yang penting di ponsel kalian untuk berjaga-jaga kalau tidak ada kalian bisa langsung melakukan langkah web dalviz dalviz data 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 sistem dan juga vendor kalian hapus hapusnya itu tinggal swipe saja ke kanan eh langkah bagusnya ya sarankan untuk memformat data jika sudah format data kalian cari ROM realme 4 nya seperti ini lalu kalian swipe ke kanan tunggu proses install sampai selesai tidak perlu flash atau install magisk lalu kalian format data seperti yes lalu tinggal kalian reboot ke sistem oke jika sudah berhasil masuk ke home screen kalian atur-atur ponselnya sampai kalian siap gunakan lalu selanjutnya yang kita bahas adalah apakah ada bug di ROM ini untuk bug lebih detailnya saya belum menurutkan hal apapun semuanya yang fungsional masih bisa bekerja hotspot wifi flashlight bluetooth semuanya bekerja normal jika kalian menemukan hal atau book lainnya kalian bisa infokan di kolom komentar agar yang lain tahu apa yang kalian ketahui ya teman-teman lanjut untuk kesimpulan sendiri dari custom ROM ini tentunya ROM ini bisa kalian gunakan udah harian cukup smooth ya menurut saya adem juga teman-teman walaupun pengisian tidak terlalu cepat ya teman-teman tapi ROM ini masih recommended untuk kalian gunakan bermain game ataupun harian oke mungkin saja kali ini semoga ulasan ini bermanfaat buat kalian yang mencari referensi sebelum kalian memutuskan untuk menginstall ROM realme 4 di ponsel Xiaomi Redmi Note 8 bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa klik like dan juga subscribe channel ini aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan poson droid untuk update video terbaru sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh